Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor samsat. Kebetulan hari itu, Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah anak-anak ibu, ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4 M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya. Jangan di skip. Ayah Udin, membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Yaitu, membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut ini. Berjudul, Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tanggung Jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk membangun bangsa. Misalnya, untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberi dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghejauan kembali, dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam terkait dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain, korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang kecil yaitu diri sendiri, misalnya sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapat prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Nah, anak-anak hebat, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Ayo, anak-anak hebat, temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Nah, setelah kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabannya dengan jawaban berikut ini. Gagasan utama paragraf pertama, yaitu dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan informasi pentingnya adalah, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Kemudian, gagasan utama paragraf kedua, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya adalah, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kemudian, paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Nah, gagasan utama paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara adalah, menjaga dan menestarikan warisan budaya bangsa. Dan, informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara adalah, menjaga dan menestarikan warisan budaya bangsa, berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Gagasan utama paragraf kelima, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi pentingnya adalah, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, gagasan utama paragraf ke enam, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian, informasi pentingnya adalah, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi baik. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak hebat, diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Nah, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanku dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Dana untuk pembangunan bangsa berasal dari pajak yang kita bayarkan. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan, sumber daya alam menjadi terjaga. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan, sumber daya alam menjadi terjaga. Yang ketiga, muatan IPS, KD 3.4, dan 4.4, upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Di sekolah diadakan upacara bendera. Pada upacara bendera, ada petugas upacara yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, kamu jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Tetap di rumah. Dan, semoga wabah COVID-19 cepat berakhir. Dan, anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!